Pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 737-800 tujuan Makassar Gorontalo ini terpaksa kembali ke Bandara Keberangkatan atau Return to Base di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akibat kerusakan Mesir. Pesawat yang mengangkut 34 orang penumpang itu pun sempat terbang selama 42 menit sebelum salah satu mesin mengeluarkan asap hitam. Selama proses pendaratan pihak Bandara sempat menyiapkan petugas pemadam kebakaran dan juga mobil ambulans. Namun pesawat mendarat dengan selamat dan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Itu setelah take off ya sekitar 200 speed ada kegagalan engine 2 yang sebelah kanan. Nah sesuai SOV atau regulasi pesawat harus RTB. Jadi semua penumpang posisi aman tidak ada masalah sama sekali dan sekarang pesawat tersebut dalam posisi road ya tidak beroperasi kembali. Saat ini pesawat masih berada di Bandara Sultan Hasanuddin. Sedangkan seluruh penumpang telah melanjutkan perjalanan ke Gorontalo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!